Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami channel peternak hewan Oh iya teman-teman Kali ini channel peternak hewan akan membahas jamu Supaya sapi-sapi kita aman dari yang namanya penyakit maupun virus ya teman-teman Nah karena di Indonesia sendiri lagi marah yang namanya virus maupun penyakit-penyakit pada sapi ya teman-teman Kali ini channel peternak hewan akan membuat jamu yang mampu meningkatkan imunitas pada hewan ternak maupun sapi supaya aman dari penyakit Nah sebelum kita mulai jangan lupa subscribe like dan aktifkan loncengnya ya teman-teman untuk menyaksikan video berikutnya Penyakit pada sapi kali ini sangat meresahkan ya teman-teman Dan membuat harga hewan ternak di beberapa daerah mengalami yang namanya penurunan Tapi konsumsi daging untuk sapi meningkat teman-teman Nah ini yang sangat-sangat membingungkan bagi kami channel peternak hewan Dagingnya naik tapi hewan ternaknya turun Ya mudah-mudahan wabah virus di Indonesia ini segera berakhir ya teman-teman Sehingga nilai ternak kembali normal pada umumnya Nah kali ini kita akan membuat jamu untuk sapi ya teman-teman Nah ini dia Nah kami disini menyiapkan yang namanya blender Nah kita menggunakan bahan-bahan ini ya teman-teman Mulai dari kunyit, lempuyang dan juga air Nah kita haluskan ya teman-teman Haluskan itu kira-kira 5 menit Nah kemudian jangan lupa teman-teman untuk menyaring Nah nanti ampasnya ini teman-teman bisa teman-teman gunakan kembali Nah kemudian kita siapkan kompor Nah air tadi itu kita masukkan dan kita masak ya teman-teman Dengan api sedang tambahkan cabai, garam Dan tutup sampai mendidih Nah setelah mendidih teman-teman bisa dinginkan ya teman-teman Setelah itu saring kembali ke dalam gelas Nah teman-teman bisa minumkan ke hewan ternaknya Nah itu dia tadi cara membuat jamu ya teman-teman Dari kunyit dan lempuyang Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lagi mengalami Sapinya itu sakit-sakitan demam Nah teman-teman bisa berikan jamu tadi itu cukup satu minggu sekali ya teman-teman Setiap minggu untuk menjaga imunitas pada hewan ternak kita Khususnya sapi Dan jangan lupa berikan ramuan-ramuan lainnya yang ada di video konten kami Supaya bisa bermanfaat dan mampu mencegah yang namanya virus PMK Virus penyakit mulut dan kuku Oh iya teman-teman tak lupa juga kami doakan Mudah-mudahan hewan ternak teman-teman semua Sehat-sehat aman dari yang namanya virus PMK yang sangat meresahkan ya teman-teman Dan juga tak lupa kami sampaikan bahwasannya jamu dari kami itu aman Dari yang namanya residu kimia Karena jamu-jamu yang kami buat ini terbuat dari bahan alami rempah-rempah Yang biasa kita gunakan di dapur ya teman-teman Jadi aman dari residu kimia Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan aktifkan loncengnya Untuk menyaksikan video-video kami selanjutnya Nah mungkin itu video jamu dari kami Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peternak Terima kasih telah menonton